Haus akan teka-teki baru? Oke, ini dia. Mari kita mulai dengan situasi tidak nyaman yang terjadi di pesawat terbang ini. Dalam penerbangan dari Denver ke San Diego, seorang pramugari melihat seorang wanita dengan pakaian terusan berwarna oranye. Kamu ini tahanan, teriak pramugari tersebut. Dan dia hendak melaporkannya. Tidak, tidak, seru penumpang itu. Ini hanya kostum, aku sedang menuju ke konvensi cosplay. Menurutmu siapa yang benar? Aku sih percaya sama si penumpang itu. Dia sedang menuju ke San Diego. Dan ada banyak konvensi cosplay di sana. Tapi perhatikan juga, jumpsuitnya terlihat baru. Seakan-akan belum pernah dipakai. Dan yang lebih penting lagi, ada tiket ke konvensi yang tergeletak di sisinya. Tom akan menyeberangi jembatan kereta api ketika dia melihat sebuah truk besar tepat di depan underpass. Truk itu tidak bergerak. Tom berhenti dan bertanya kepada pengemudi apa yang terjadi. Truk ini 2,5 cm lebih tinggi dari ketinggian underpass. Kata pengemudi, sayangnya ini adalah satu-satunya jalan menuju tempat tujuanku dan aku tidak yakin apa yang harus kulakukan sekarang. Aku harus mengantar barang tepat waktu dan waktu terus berjalan. Apa yang bisa dilakukan pengemudi untuk melewati underpass dengan cepat? Pengemudi truk bisa mengeluarkan udara dari ban hingga kira-kira cukup untuk membuat truk menjadi lebih rendah sekitar 3 cm. Sam dan James adalah teman baik dan mereka berdua berada di tim basket sekolah. Mereka selalu bertaruh dan taruhan hari ini adalah sebagai berikut. Dengar bro, taruhan 10 dolar aku bisa memprediksi skor pertandingan sebelum dimulai. Kata James. Sam menerima tantangannya. Tak lama kemudian dia memberikan uang 10 dolarnya kepada James. Kok bisa? Skor sebelum pertandingan selalu 0-0. Itulah yang dikatakan James. Ini taruhan lainnya. Tapi kamu harus berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan solusinya. Alex sedang berada di sebuah karnaval dan mendatangi stand pesulap. Pria itu berkata kepada Alex. Kalau aku menulis tinggi badanmu dengan tepat di selembar kertas ini, kamu harus memberiku 5 dolar. Kalau aku salah, aku akan membayarmu 10 dolar. Alex setuju. Tapi kemudian dia kehilangan uang 5 dolarnya. Bagaimana pesulap itu bisa memenangkan taruhan? Terutama karena dia hanyalah seorang penipu dan tidak memiliki kekuatan magis sama sekali. Kesulap itu memberikan kertas tersebut kepada Alex dan inilah yang tertulis di atasnya. Tinggi badanmu. Mungkin agak curang, tapi sangat tepat kan? Departemen kepolisian setempat mendapat telepon. Seorang melaporkan bahwa ada robot besar yang berkeliaran di kota, menabrak apa saja yang ada di sekitarnya. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, polisi melacak pencipta robot tersebut, seorang ilmuwan yang tinggal di pinggiran kota. Inilah yang dikatakan ilmuwan tersebut. Aku memang menciptakan robot itu, tapi tidak bermaksud jahat. Hari ini robot itu menggila dan tak mau mendengarkanku. Aku sudah berusaha menghentikannya, tapi tak ada yang berhasil. Untungnya polisi berhasil menangkap robot tersebut. Sekarang mereka harus mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap ilmuwan tersebut. Apakah dia benar-benar mencoba menghentikan robot tersebut? Atau itu hanya rencana jahatnya? Bagaimana menurutmu? Lihat, saklar pada badan robot berada dalam posisi off. Namun demikian, robot itu masih berfungsi. Ini berarti sang ilmuwan memang mencoba mematikannya, dan mungkin mengatakan yang sebenarnya. Sekarang mari kita lapihan mata sedikit. Kita berada di kota pahlawan super, dan hampir setiap rumah di sini dimiliki oleh pahlawan super yang terkenal. Aku akan menunjukkan interior yang berbeda, dan kamu harus mencari tahu siapa pemilik rumah tersebut. Setuju? Oke, ini yang pertama. Apa tebakanmu? Aku yakin kamu lihat jaring laba-laba di mana-mana. Ya, ini adalah rumah Spider-Man. Ini yang berikutnya. Bagaimana menurutmu? Apa kamu teringat sesuatu? Lihat sepatu bot di sudut dan laso itu? Ya, ini adalah tempat tinggal Wonder Moment. Mari kita beralih ke rumah tetangganya. Menurutmu ini rumah milik siapa? Lihat, palu besar ini kan? Ini adalah rumah Thor. Oke, mari kita lanjutkan. Berikut interior dari rumah lain di area ini. Dapatkah kamu menebak rumah ini milik siapa? Goresan di diding dan sofa mengisyaratkan satu hal. Wolverine. Dan ini yang terakhir. Perhatikan baik-baik dan mungkin kamu akan menebaknya dengan benar. Yang tinggal di sini adalah seorang patriot dengan semua bendera Amerika di mana-mana. Dan ada perisai di sana? Ya, tentu saja itu Kapten Amerika. Sekarang giliran kamu untuk menjadi pahlawan super. Aku akan menunjukkan dua situasi. Dan kamu harus memutuskan siapa yang harus kamu selamatkan dan siapa yang bisa keluar dari masalahnya sendiri. Siap? Ini pasangan pertama. Maya terlambat dan mengambil jalan pintas dalam perjalanan ke sekolah. Emily sedang menyetir ke rumah bibinya. Siapa yang harus kamu selamatkan? Siapa di antara mereka yang berada dalam bahaya? Maya pastinya. Lihat saja. Jalan pintas ini sebenarnya adalah danau yang membeku. Tapi apakah kamu lihat retakannya? Ya, Maya mungkin saja tenggelam. Cepat selamatkan dia. Kerja bagus. Sekarang ada pasangan lainnya. Tapi hanya satu yang membutuhkan bantuanmu. Tommy sedang berjalan ke pesta ulang tahun dan sedang mengirim pesan sambil berjalan. Jaden sedang bersama teman-temannya. Dia sedang menjawab telepon dari pacarnya. Siapa yang dalam bahaya? Kedua orang itu mungkin akan jatuh ke dalam lubang gorong-gorong dalam perjalanannya. Tapi setidaknya, Jaden bersama teman-temannya. Mereka mungkin akan melihat bahaya dan memperingatkannya. Tommy sendirian, jadi dia mungkin membutuhkan bantuanmu. Riley sedang berlibur. Dia berada di pantai, berjemur dan menikmati ombak dan angin sepoi-sepoi. Chloe berkemah ke hutan setempat dan berhenti untuk mencari camilan. Siapa yang dalam bahaya? Chloe tidak aman memakan buah cherry yang tidak dikenal dan yang ini pasti beracun. Lihat saja burung malang yang jelas-jelas mengunyahnya. Kamu harus datang dan menghentikan gadis itu. Oke, kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Liam sedang berjalan-jalan di kota dan Wendy sedang jogging di taman setempat. Siapa yang dalam bahaya? Ada sebuah cabang pohon besar yang jatuh dari ketinggian dan Liam mengenakan headphone. Jadi dia tidak mendengar apapun. Dialah yang membutuhkan bantuanmu. Oke, ini kasus superhero terakhirmu. Jadi perhatikan baik-baik. Liam dan Mary berjalan-jalan di hutan dan bertemu dengan beruang. Singkat cerita, beruang itu sekarang mengejar mereka. Siapakah di antara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuanmu? Mary, gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi, bukan pilihan alas kaki terbaik. Karena pasti akan memperlambat langkahnya. Terima kasih atas bantuanmu ya. Sekarang lanjut ke teka-teki lainnya. Buka matamu lebar-lebar dan gunakan logikamu. Nilai ujian Melanie jelek, jadi dia dihukum selama liburan musim dingin. Dia harus belajar sepanjang waktu. Tapi untungnya ibunya sering bekerja sif malam, jadi sesekali ibunya tidak ada di rumah. Tentu saja, Melanie menyelinap keluar untuk menemui teman-temannya. Dia mencoba untuk sangat berhati-hati, agar ibunya tidak menyadari. Tapi suatu pagi, ibunya pulang ke rumah dan menyadari bahwa Melanie menyelinap keluar rumah di malam hari. Bagaimana dia tahu? Coba lihat, mobil Melanie adalah satu-satunya mobil di lingkungan ini yang tidak tertutup salju. Itu berarti dia menggunakannya belum lama ini. Oke, aku bisa lihat kamu mampu menghubungkan petunjuk-petunjuk dengan baik. Aku punya tugas lain untukmu. Ada beberapa koper yang hilang di bandara. Aku akan menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Dan kamu harus menebak profesi pemilik koper-koper itu. Setuju? Oke, ini yang pertama. Apa profesi pemiliknya? Yang satu ini pasti milik seorang balerina. Sempurna. Ini yang kedua. Bagaimana menurutmu? Ini pasti koper seorang fotografer. Kerja bagus. Ada lagi nih. Dan ini lebih sulit. Ada ide? Menurutku ini milik seorang arsitek. Koper keempat datang. Lihat ini. Oke, apa tebakanmu? Yang satu ini mungkin milik seorang polisi. Bagus. Gimana dengan yang satu ini? Ya, itu pasti koper penata rambut. Dan ini yang terakhir untuk hari ini. Ada ide? Menurutku ini milik seorang pilot. Oke, kupikir cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah bermain ya. Kamu hebat! Terima kasih sudah menonton!